tes untuk masuk negeri itu susah ada yang swastanya lebih banyak dan mereka berkumpul di sana itu jadi jaminan untuk kedepannya mereka networkingnya lebih gampang ke masing-masing negeri kalau menurut saya oke, balik lagi di CCTV coba-coba tanya partner oke balik lagi guys ya, ini kita episode berapa nih kita? satu 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 ya oke jangan lupa nih catatnya, udah lupa nih episode, episode ya balik lagi di CCTV, kali ini kita akan membahas tentang apa nih tadi, oke kuliah di swasta versus PTN PTN itu perguruan tinggi negeri oke, sip jadi negeri atau swasta ya oke, jadi kalian di mana guys jadi silahkan komen kalian di mana dulu ya gitu kan, jangan lupa di komen-komen ya nah, kali ini kita akan ngebahas dua unsur itu karena mungkin temen-temen kan ada yang masih bingung nih yang lagi masa-masa SMA gitu kan kita lebih mana enak ya, swasta atau perguruan tinggi negeri gitu kan jadi, mungkin kita akan ngebantu nanti kalian akan memilih di kuliah di yang mana gitu ya swasta atau pegawai PTN ya, atau di negeri gitu ya swasta atau negeri aja gitu ya ya, jadi kan banyak itu pilihan di Indonesia ya dan semuanya harusnya harusnya punya gradnya masing-masing ya kan, baik itu negeri atau misalkan itu swasta itu mereka punya gradnya masing-masing jadi kalian harus lihat dulu apakah sesuai dengan yang kalian inginkan gitu baik swasta atau negeri, oke lanjut nah, kita mulai ke fun fact seperti biasa ya berdasarkan laporan statistik Indonesia di Indonesia ada 3.107 peguruan tinggi di seluruh Indonesia pada 2022 jumlah itu menurut 0,25% dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 315 unit ya kan, 315 unit nah, mayoritas mayoritas atau 2.985 unit perguruan tinggi di Indonesia pada tahun lalu merupakan perguruan tinggi swasta atau PTS jumlah ini setara 95,97% dari total perguruan tinggi di Indonesia pada tahun 2022 sisanya sebanyak 125 unit perguruan tinggi di Indonesia berasal dari perguruan tinggi atau tinggi negeri atau kapus negeri ya menurut lansiran Badan Pusat Statistik atau BPS ya kan, sampai akhir 2021 ada sekitar 7,6 juta mahasiswa di Indonesia terdiri dari sekitar 3,2 juta mahasiswa di kampus negeri ya kan, oh ini banyak juga nih negeri dan serta 4,4 juta mahasiswa di kampus swasta data yang disampaikan disini mencakup jumlah mahasiswa di Universitas Institut Sekolah Tinggi Akademi dan Politeknik di bawah Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek nah, panjang ya oke tapi kalau secara jumlah ya mahasiswa yang kesebarnya itu 3,2 juta mahasiswa di kampus negeri 4,4 juta mahasiswa di kampus swasta nggak beda jauh loh ya ini kan nggak terlalu beda jauh ya tapi kampusnya jauh banget bedanya ya ini kayaknya yang negeri itu bisa menampung lebih banyak kayaknya ya jadi kelasnya bisa lebih banyak mahasiswa yang ditampung lebih banyak dibandingkan dengan swasta ya kan, swasta kan memang kadang cuman diruko aja gitu ya jadi punya gedung pun nggak terlalu banyak banget gitu jadi mungkin itu alasannya fun fact selanjutnya sedangkan pada tahun 2022 mahasiswa Indonesia masih tercatat paling banyak berkuliah di perguruan lingkis swasta oh kok kayaknya jadi lebih banyak ya gimana sih? oh iya bener berdasarkan Rata Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbud Ristek jumlah mahasiswa di PTS sebanyak 4,49 juta ini 2022 ya guys orang sepanjang tahun lalu gitu kalau sebanyak 3,37 juta mahasiswa menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri kemudian 1,24 juta mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi agama sementara mahasiswa yang berkuliah di perguruan tinggi ke dinas gitu atau PTK paling dikit ya kan tercatat jumlah sebanyak 196.208.268 orang pada tahun lalu gitu guys tadi ada PTS, ada PTN, ada PTA, ada PTK gitu kalau yang swasta tadi itu paling banyak tetap ya 4,49 juta ya kan sebanyak 3,37 juta nya itu negeri 1,2 juta nya agama ya kan berarti mungkin ya tadi pesantan mungkin lanjutan pesantan mungkin harusnya ada ya kuliah-kuliah keagamaan gitu ya terus ke dinasan, nah ke dinasan mungkin kayak akol kayak abri kayak gitu ya oke kalau yang salah boleh dikoreksi di komen guys ya maaf ya kita kasih fun fact nya itu cukup ya jadi kalau dilihat dari jumlah universitasnya tadi banyak banget yang swasta ya jadi kayak swasta bikin sendiri gitu kurikulum sendiri mungkin mungkin arahnya tetap dari kayak Mendikbud Tristek tadi gitu terus mereka punya metode sendiri lagi untuk mengajar ya kan dari sekitar 4 berapa ribuan ya lupa sekitar 3.015 119 unit eh sorry itu seluruh universitasnya ya tapi kalau dari swasta itu 2.982 itu swasta tapi kalau misalkan untuk yang negeri cuma 125 gitu tapi kadang ya tadi yang saya bilang negeri itu banyak banget mungkin dia ngambil-ngambil ininya ya apa namanya mahasiswanya gitu untuk kuliah di sana dan kadang tuh negeri itu luas banget gitu ya kayak UI aja tuh 70 pesannya tuh UI eh Depok itu 70 pesannya UI katanya ya gitu tapi saya gak tau gitu tapi ngeliat UI itu luas banget UGM juga itu luas gitu kan tapi sisanya kalau kayak perguruan-perguruan tinggi swasta itu ya mereka gak punya gedung atau kapasitas mahasiswa yang lebih besar tau oke itu aja fun packnya mungkin ada yang bertanyakan ada pertanyaan tidak? banyak ini semua disini swasta semua ya? swasta ha? agi apa agi? swasta ya? iya pak sama berjuwana guys mau liat? merju gak? ha? ha? mau gak? saya kasih nih oke maksudnya tempat-tempat di merju gitu yang bagus-bagus tadi saya kasih jajan-jajanan di merjuwana merjuwana i love you lanjut oke mas apa tuh? kira-kira kenapa sih mas perguruan swasta lebih digandrungi? swasta? masuknya gampang hehehe cuma punya duit anda bisa masuk ya kan tapi ya sekarang kenapa swasta banyak digandrungi? karena kalau menurut saya tes untuk masuk negeri itu susah saya aja gak lulus ya sedih saya tuh ikut simak woi ikut apalah gitu banyak lah tuh yang UNG apa yang tiga-tiga segala lain itu gak ada yang masuk makanya saya bilang ini kok pertanyaan jawabannya ya eh pertanyaan kok susah-susah ini gak pernah diajarin di SMA gitu kan aneh makanya saya gak lulus gitu dan mungkin karena swasta juga soalnya gak tau susah ya mungkin juga terus karena mungkin lebih fleksibel gitu ya mungkin ya terus secara biasanya secara apa ya aduh ini gak bisa saya sebut juga ya eh secara networkingnya gitu ya kadang kan kalau yang eh orang kaya pada ngumpul disini kan ketemu sama orang-orang kaya lagi kan networking untuk kedepannya lebih enak gitu kalau ya bukan berarti yang di negeri itu orang-orang miskin gitu ya tapi setidaknya dengan dengan ada yang swastanya lebih banyak dan mereka berkumpul disana itu jadi jaminan untuk kedepannya mereka networkingnya lebih gampang gitu tapi kayaknya sih kelasan utama menurut saya kayaknya paling utama tuh karena soal masuknya gak terlalu susah ya saya tuh masuk putih aja soal gampang amat nih gitu masa dia kagak lulus gue gitu kan tapi kalau pas ke negeri gitu kan oh ini susah banget jadi itu perbedaannya oke call dari saya ada lagi? ada nih dia baru lulus sekolah nih katanya nih mas iya saya baru lulus sekolah mas terus sekarang bingung mau pilih PTN atau PTS ada tips gak ya gimana cara milih yang tepat? milih yang tepat gampang pertama dari minatnya dulu ya kan jadi kalian tuh harus tahu minat kalian tuh kemana abis itu dicari ya kan minat yang terbaik sekolah terhadap minat kamu itu dimana yang terbaik di riset tuh itu ada di negeri atau ada di swasta nah setelah itu lihat masuk gak budget kalian gitu kalau misalkan gak masuk budgetnya biasanya kan kalau negeri tuh murah-murah ya karena kan kadang kayaknya sih kayaknya ya disubsidi juga sama pemerintah cuma gak ada juga yang mahal tergantung jurusannya atau fakultasnya apa gitu kan nah tapi minat kalian apa lihat budgetnya masuk kemana ya udah gitu aja yang pasti paling utama tuh diminat kalian karena itu menentukan kalian nanti akan kerja menjadi apa gitu kalian ingin jadi freelancer kah? atau misalkan ingin jadi di kerja di swasta atau bijara usaha ya kan itu tentukan dari sekarang ya kan jadi biasa kan gak asal pilih atau ikut-ikutan temen gitu jadi kalau minatnya di sana ya udah ambil aja less duit aja kalau kalian seneng kerjanya seneng eh kuliah seneng kerjanya seneng gitu kan itu pasti akan enjoy ngerjainnya gitu oke oke lanjut nih mas ratanya lebih berkualitas mana sih PTN atau PTS? susah 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 kalau kualitas saya belum pernah coba dua-duanya yang saya coba adalah swasta perciwana ya kan kualitasnya biasa saja kalau menurut saya hehehe jadi ya gitu-gitu tapi kan ada swasta yang memang bagus juga ya kayak trisakti bagus ya trisakti bagus apalagi yang minus bagus juga ya kan eee UBM katanya bagus katanya nah nah terus tapi kalau negeri ya kalau ini kita bagusnya apa dulu ya kualitas apanya ya pengajarnya atau gimana mungkin sudah iya pengajar akademiknya kalau akademik kalau menurut kalau fasilitas sudah pasti swasta rata-rata swasta mengunggul ya tapi kalau akademik biasanya itu yang paling bagus atau PTS eh PTN kenapa? karena jenjang apa ya namanya ya karena dosen-dosennya situ utama dosen-dosennya itu mereka ini banget ya strict banget gitu dan kadang dari orang yang memang udah kita public figure atau apa itu bisa mereka tarik kesana juga gitu kan dan memang secara materinya juga kayaknya lebih dalam sih kan makanya banyak banget orang yang dari luar negeri itu ke Indonesia kan kuliah terutama ke perguruan tanggi yang negeri itu kan karena memang sebenarnya pendidikan di Indonesia itu untuk level di kampus ya terutama itu bagus begitu bagus kok udah diakui juga sama dunia oke lanjut nih karena emang setuju nggak sama kata-kata kuliah di PTN itu biar dipandang bagus aja sama orang lain nggak juga sih ya karena kita kalau sebagai pelakunya itu nggak juga gitu tapi kalau misalkan memang untuk dipandang kan karena yang tadi saya bilang memang ada kebanggaan sendiri ketika dites susah jawabannya gitu eh pertanyaannya susah jawabannya juga susah terus masuk itu jadi punya kebanggaan sendiri sedangkan swasta itu kan ketika mau masuk itu gampang gitu soalnya itu nggak terlalu sulit kalau dari saya kemarin ya jadi menurut saya mungkin kebanggaannya dari sisi itu aja sih ya kan dan sisanya kan memang karena pegawai negeri eh pegawai negeri perguruan tinggi swasta negeri itu kan ya udah banyak yang udah terkenal udah lama banget ya yang punya sejarah kayak UGM IPB gitu kan ITB gitu kan itu kan udah punya nama semua gitu kan jadi saya rasa proudnya udah ada gitu kan jadi kebanggaan kita kuliah disana tuh akan lebih enak tapi hasil tergantung ya kuliah disana lulus bisa jadi apa ya itu hasilnya tergantung dari individu masing-masing aja gitu kan karena baik lagi eh bukan hanya tempatnya yang jadi prioritas tapi orangnya juga yang jadi prioritas kita oke lanjut apa sih mas kelebihan dari masing-masing universitas wah gimana nih gimana nih maksudnya mungkin kelebihan dari PTM sama swasta apa sih oh gitu kelebihannya kalo tadi saya bilang kalo di swasta mungkin networknya lebih bagus sebenernya juga bagian negeri eh negeri lagi aja perguruan tinggi negeri juga sama bagus juga sebenernya tapi kayaknya untuk jadi pengusaha di swasta lebih oke sih tapi kalo misalkan jadi praktisi gitu kan kalo kita mau jadi praktisi atau misalkan kita mau jadi ee profesor gitu kan atau kita mau menganalisa apa di perguruan tinggi negeri itu mungkin lebih cocok gitu tapi kalo mau kalian langsung jadi pengusaha atau jadi freelancer atau jadi praktisi tadi kayak yang tadi saya bilang ya mungkin di swasta lebih bagus gitu kalo kalian ingin meneliti something gitu kan terus menjadi ilmuwan menjadi profesor gitu kan ya tadi itu itu di negeri jadi praktisi langsung itu di swasta karena itu langsung ngelain sama networking oke lanjut terakhir pertanyaan Pak Bungkas oh gitu Bang Bang kali ya ya kalo Mas gimana nih PTN atau swasta saya dimana ya selalu ada pertanyaan ini ya gitu ya hmm semoga ini tidak menjadi ini ya jadi kalo saya apa ya dari segi apa dulu ya kayaknya terlalu luas deh kalo menurut kalian dari segi apa dulu hmm dari segi kualitas ya ah kualitas kualitas akademik kualitas akademik kualitas akademik masing masing negeri kalo menurut saya kualitas akademik ya karena yang swasta sebenernya mereka juga pasti mengacu pada ee negeri dulu ya biasanya disana ya dan mereka kan udah lama banget gitu kan ee dan mereka udah ngembangin banyak juga mungkin ada riset-riset juga di luar negeri gitu kan jadi ada pengembangan terhadap ee karena kan dibayakan oleh pemerintah juga ya mungkin harusnya disubsidi juga ya yang negeri itu ya sehingga riset-riset mereka lebih valid gitu kan ee jadi dosen-dosennya juga lebih bagus gitu sehingga apa yang memang di apa namanya ya yang di ajarkan ke ee mahasiswanya gitu lebih deep aja mungkin gitu oke itu aja jadi jangan khawatir tapi ya tapi swasta bagiakan bagus kok gitu kan jadi balik lagi tadi cari minatnya kalian tuh mau minatnya kemana gitu kan terus kemudian cari universitasnya minat kalian itu ada di kampus mana aja terus budget nah kalian masukannya budgetnya ke yang mana gitu kalau misalkan budgetnya seadanya ya udah masuk aja yang ke ee budget sederhananya eh budget yang dikitnya aja kalau budgetnya banyak ya udah maksimalin aja kalau misalkan memang ee minat kamu itu pengen disedusin oke thank you guys nah cukup dulu untuk CCTV nya gitu kan karena hari ini jujur shooting 4 video guys gitu kan ini temen-temen saya luar biasa sekali jadi harus jaga-jaga suara gitu kan untuk lebih enjoy lagi di video selanjutnya ya jadi jangan factor ya gitu kan jangan lupa berdoa ya kan sayangi orang tua ya sayangi temen-temen kalian setelah itu like konten ini ya kan dan di subscribe juga channel youtube ini dan jangan lupa di komen oke bye-bye thank you THOMSA因為 no possessions ciao Sub indo by broth3rmax